Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa, jumpa lagi bersama Orasi Semua bisa bicara di sini Tahapan Pilkada sudah masuk kepada tahapan kampanye Menindaklanjuti deklarasi kampanye damai Yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi Bahwa setiap pasangan canon harus siap menang Dan siap kalah Seperti apa siap menang, siap kalah masing-masing pasangan calon Kita sudah hadirkan para pihak Yang tentunya ini mewakili pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 Di acara Orasi pada malam hari ini Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua Terima kasih Kita langsung sapa saja Siapa yang hadir Pertama mewakili pasangan Harisani Bang Hasan Mabruri S Bang Hasan Mabruri SOS MSI Apa kabar bang? Bang Hasan Mabruri ini Lebih akrab dan lebih familiar dengan panggilan bang Boho Izin bang kita panggil bang Boho boleh? Boleh Boleh Asal jangan dipanggil ustad Belum siap atau gimana nih bang? Tidak cocok Bang Boho ini mewakili pasangan Harisani untuk hadir disini Dan nanti kita akan banyak nih bang ngobrol Dan bang Boho ini selalu fresh nih Amin Amin bang ya Fresh lalu ya Oke keren Berikutnya juga telah hadir di tengah-tengah kita Pemirsa Bang Dr. Padli Sudriah SEM Home Apa kabar bang? Alhamdulillah Bang Desi baik Baik ya Ini juga gak kalah freshnya nih Karena olahraga terus Olahraga terus Bang Boho olahraga juga terus ya? Kalau diajak beliau Kalau beliau udah ngajak Biasanya udah olahraga Jadi tergantung beliau ini ya? Tergantung bang Padli Ini asik nih pemirsa Bahwa kedua pasangan calon ini Yang wakilnya hadir disini Ternyata punya hubungan baik juga ini Dan saling mengajak sepertinya Oke pemirsa Kita akan satu jam ke depan Akan berbicara dan mengupas Terkait dengan kesiapan Dari masing-masing pasangan calon Terutama di masa kampanye ini Kita langsung saja ke bang Boho aja deh dulu Bang Masa kampanye itu cukup panjang Hampir lebih kurang 60 hari Setelah deklarasi kampanye damai Tentu pemirsa kepengen tahu Persiapan seperti apa Yang paling diunggulkan Dalam masa kampanye ini Ini juga sama nanti itu Bang Padli Sudriah Silahkan bang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk seluruh pemirsa JAK TV Terkait dengan pertanyaan Memasuki masa kampanye Saya kira Sebagai calon Kita tentu Mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan Menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Ada dua bulan masa kampanye Dan momentum ini tentu kita mempatkan dengan sebaik mungkin Untuk kandidat kita bisa bersilaturahmi Bisa bertemu dengan masyarakat Menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan Dan tentu menyampaikan juga terkait dengan program yang akan dilaksanakan ke depan Saya kira itu normal Mengikuti proses-proses yang sudah ditetapkan Dan kita hanya mengisi saja Mengisi dari agenda-agenda Dari ruang dan waktu yang disiapkan oleh KPU Dan tentu ini momentum bagi kandidat Untuk bisa menyapa masyarakat lebih luas Bisa mendetilkan Menyampaikan program lebih detail kepada hal layak luas Dan masa kampanye ini saya kira masa yang sangat penting Bagi kandidat manapun dalam pilkada Terima kasih Bang Boho Sepertinya masih ada yang disimpan ya Bang Boho Nanti kita akan gali terus ini Bang Badli gimana? Bang Desi, terima kasih Salam buat kita semua Jack TV dimanapun berada Tentu sesuai dengan Yang sudah edaran dari KPU kemarin Terkait dengan masa kampanye Ini adalah mengalir saja Bahwasannya kita tahu Pasangan 01 ini adalah Pasangan yang merakyat Tentunya Banyak beliau ini mobile Bang Romi dan Pak Sudirman Ini mobile di beberapa daerah Dalam rangka Menampung aspirasi masyarakat Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat provinsi Jambi Dengan kegagalan Mohon maaf Jambi mantap kemarin Mungkin ke depan bisa diperbaiki Tapi Saya berharap Bahwasannya Kita menampung nih Apa harapan masyarakat provinsi ke depan Terutama kemacetan Batubara Jadi beliau ini Yang selalu saya dampingi Di daerah ini Banyak Bukan menyampaikan janji Melainkan menerima harapan masyarakat Ini loh Pak harapan kami Masyarakat provinsi Jambi Ini loh Pak pendidikan Yang ingin kami capai Untuk provinsi Jambi Ini loh Ekonomi kerakyatan yang harus Bapak lakukan di provinsi Jambi Ini Kebanyakan Kami bukan kampanye Dan bukan berjanji kepada masyarakat Tapi nanti akan memberikan bukti nyata Apabila Romi Sudirman terpilih Menjadi Gubernur Jambi Itu kira-kira Baik Mungkin saya kepengen Lebih dalam lagi Karena memang masa kampanye itu Dalam masa penyampaian Visi dan misi Program Dari masing-masing pasangan calon Kepada konstituen Kepada pemilih Bisa dalam bentuk berusukan Bisa dalam bentuk pertemuan terbatas Bisa dalam bentuk Rapat umum Atau kampanye akbar Nah tentu ini juga sudah dipersiapkan Oleh masing-masing pasangan calon nih Bang Kami kepengen tahu Dan menyampaikan kepada pemirsa Karena Jambi ini cukup luas Dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung Timur Dengan jumlah hari yang tersedia Dengan cakupan wilayah yang begitu luas Itu gak mungkin tercapai Untuk menyentuh semuanya Nah ada gak yang jadi unggulan Oleh masing-masing pasangan calon Misalnya Kalau saya jadi calon Saya mengedepankan media sosial nih Sebagai garda terdepan kami Untuk mengkampanyekan visi-visi kami Nah di pasangan nomor satu bagaimana Dan pasangan nomor dua bagaimana Eh sorry maaf Pasangan nomor satu bagaimana Dan pasangan nomor dua bagaimana Bang Padi dulu Baik Apa yang dikatakan oleh Bung Desi tadi Terkait dengan penyampaian kepada masyarakat Pertama kami melalui brosur Media sosial Dan media sosial ini Bung Desi Kami tidak berbayar Pak Dan ini murni daripada Adik-adik kita milenial Dalam media bermedsos dengan baik Dan Bang Romi itu selalu berpesan Bahwa kita tidak usah menyerang Kita hanya Menyampaikan apa yang harus kita lakukan Kedepan dalam membangun provinsi Jambi Tentu di dalamnya adalah Berbicara persoalan perekonomian Berbicara kesejahteraan Dan infrastruktur Hari ini kami miris Terutama dalam IPM Indeks pembangunan manusia di provinsi Jambi Itu ada di angka 72 persen Sementara di tingkat nasional Itu ada di angka 78,4 persen Nah ini jauh ketertinggalan Nah harapan yang akan kami kempanyakan Kepada masyarakat Ketika Romi Romi Haryanto Sudirman ini terpilih Ini adalah Yang pertama kita kejar Ini adalah IPM Kenapa? Karena ini berbicara pendidikan Ketika pendidikan itu sudah tercapai Maka kesejahteraan akan mengikut Perekonomian akan mengikut Demikian juga halnya dengan Mengatur infrastruktur yang ada Terutama adalah persoalan batu bara Hari ini masyarakat Sangat kecewa dengan pemerintahan hari ini Ini persoalan batu bara Sangat macet di provinsi Jambi Insya Allah Kami menyampaikan Romi Haryanto Sudirman Akan selesai 2 tahun pemerintahan Beliau akan menyelesaikan persoalan batu bara Di provinsi Jambi Termasuk infrastrukturnya Itu kira-kira Baik Bang Bohok Terima kasih Berbicara terkait dengan program Saya pikir Dua kandidat ini kan kepala daerah Yang Bang Romi ini Bupati Tanjung Jabung Timur Saya tidak perlu menceritakan Bagaimana kepimpinan beliau Karena nanti justru ini akan Menjadi Situasi yang tidak baik Karena pesan kandidat kami Jangan ceritakan punya orang Kita ceritakan saja punya kita Jadi masyarakat bisa melihat Karena ini kan dua kepala daerah Satu Gubernurin Kamben Yang kedua ini Bupati Tanjung Jabung Timur Bagaimana IPM di sana Bagaimana infrastruktur jalan Bagaimana air bersih Misalkan Bagaimana fasilitas kesehatan Bagaimana Fasilitas transportasi Silahkan dicek di Tanjung Jabung Timur Kemudian yang kedua Karena ini berkaitan dengan batubara Saya kira persoalan batubara ini Persoalan yang Sudah terjadi cukup panjang Booming izin batubara Di provinsi Jambi ini Itu dikeluarkan Kisaran tahun 2000 ke atas Ya kan 2000 ke atas Dan beberapa titik batubara Di kabupaten ini Terutama kan ada di kabupaten Bungo Kemudian Sorolangun Batanghari Kabupaten Tebo Dan sebagian Di Mora Jambi Proses izin batubara ini Kan dulu memang dikeluarkan Oleh para bupati Kemudian Kurang lebih sekitar Tahun 2013 Kemudian seluruh perizinan Ditarik ke pusat Ke pusat Berkaitan dengan batubara ini Bukanlah persoalan baru Persoalan baru Ya kan Nah kan tetapi Problem yang dihadapi ini Selama memimpin Jambi Kurang lebih 3 tahun ini Bapak Alharis Dan Bapak Kiai Haji Abul Hasani Berdiam diri Ada perda Tentang batubara Tentang jalur khusus Itu sudah lama sekali Itu di masa Kemimpinan Bapak Haji Hasan Basri Agus Ya kan Kemudian dilanjutkan oleh Kemimpinan Bapak Zumi Zola Yang kemudian dilanjutkan oleh Kemimpinan Bapak Pak Rori Dan mulai terrealisasi Yang nama jalan khusus itu Di keimpinan Bapak Harisani Ini adalah Bentuk kerja nyata Dan solusi konkrit Yang coba dilakukan Tidak hanya lagi ditawarkan Tapi sudah dilakukan Ada 3 ruas Jalan transportasi Batubara yang Terus dirancang Didorong oleh Pihak apa namanya Pemerintah Waktu itu Pak Haris Masih Gubernur Hari ini cuti ya Didorong Investor melakukan Dan salah satu jalur Hari ini misalkan Jalur Mandiangin Tenam Itu jalurnya Insya Allah Paling lambat Bulan November ini Sudah mulai bisa dioperasikan Hari ini tinggal Menunggu pengeringan Di Apa namanya Jalur di Tembesi Nah kalau ini sudah selesai Karena ada Melewati under fast Kalau ini selesai Insya Allah pada bulan November Sudah bisa uji coba Saya kira kontek Batubara ini Yang pertama Saya ingin menyampaikan Bahwa izin Batubara ini Ada di pemerintah pusat Satu Seluruh kewenangan Yang mengatur Terkait batubara Ada di pemerintah pusat Kemudian yang kedua Berbicara Pengaturan jalan Misalkan Ya tentu ada Adinas perhubungan Dan juga Kepolisian Ya kan Lalu apa yang dilakukan Oleh pemerintah provinsi Jambi Dan selama ini Ini terus didorong Ada tiga ruas jalan Memang ada beberapa Kendala terkait Jalur khusus Tapi apakah Bapak Al-Haris menyerah Tidak Ini terus Dicarikan solusi Ada ruas Misalkan dari Apa namanya Pauh ke Tenam juga Misalkan Ada juga ruas Yang sampai kayak ini Ada terkendala terkait Pembebasan lahan Yang mungkin masih butuh Komunikasi intent Dengan masyarakat pemilihan Nah kendala-kendala ini Bukan masalah Ya kan Ya tentu ini Kendala yang harus dihadapi Dan dicarikan solusi Dan sampai hari ini Itu terus dilakukan Sekiranya itu terkait Batu bara Ada keterbatasan Wewenang Kalau seandainya Batu bara ini Izinnya ada di Pemerintah Provinsi Jambi Ada di gubernur Gampang gitu Eh kau melanggar Perusahaan tinggal kita cabut Persoalan hari ini kan Gubernur Bupati Itu tidak memiliki Kewenangan untuk itu Tapi bukan berarti Pemerintah daerah ini Berdiam diri Ada solusi-solusi Yang terus dilakukan Dan dikerjakan Tidak gampang menyelesaikan Pekerjaan ini memang Tidak gampang gitu Tapi ini terus dilakukan Itu saya contohkan Tadi beberapa ruas jalan Insya Allah November ini sudah bisa Di uji coba Saya kira itu Oke Bang Tadi Bang Fadli Sudah menyampaikan Kan ada sesuatu yang Mau dicapai Yang baru Kemudian yang lama Dipertahankan Bahkan memperbaiki Ini kan Bang Fadli Menyampaikan melalui brosur Melalui media sosial Tapi dari Bang Bok belum menyampaikan Melalui media apa ini Yang ingin dicapai tadi Dan mempertahankan Yang ada ini Yang pertama Kandidat kita ini Kandidat yang suka Ketemu dengan masyarakat Kandidat kita Kosong dua ini Lebih senang Turun ke masyarakat Justru media-media sosial ini Itu hanya sebagai Ya itu mainan-mainan Anak-anak muda Ya kan Mainan-mainan Anak-anak muda Yang tempat mereka Berekspresi Tapi bagi kandidat kita Bagi tim kita Kita lebih mengutamakan Untuk bisa bersilaturahmi Dengan masyarakat Kita tidak melihat Jumlah berapa Yang bisa kita temui Tapi selama masa kampanye ini Kandidat kosong dua Memaksimalkan mungkin Untuk bisa bertemu Dengan masyarakat Ya kan Kita juga Adalah Media-media Misalkan media mainstream Memberitakan tentang program Yang sudah dilakukan Tentang apa yang akan Direncanakan Dan media sosial itu Jujur saja bukan Menjadi alat utama kita Itu hanya sampingan Bagi anak-anak muda Mengekspresikan diri Alat utama kita Seperti kebiasaan Kandidat kita Itu turun ke masyarakat Turun ke masyarakat Memang tidak mungkin Kita menjangkau 144 kecamatan Dalam waktu 60 hari Tapi maksimal Kita berusaha Selama 60 hari ini Setidaknya Kandidat untuk kembali Menyapa Masyarakat Di setiap kecamatan Walaupun selama Menjadi gubernur Kandidat kita Justru jarang ada Di kota Jambi Asal ada waktu dikit Turun Melihat kondisi Apa masukan Apa langkah yang bisa dilakukan Saya kira itu Baik Terima kasih Bang Boho Bang Padli Ini adalah gini Bang yang menarik Keduanya incumbent nih Dengan jabatan Yang masih aktif Dan kena ada Masa kampanye Keduanya juga Cuti Dicuti Dan tidak Menggunakan Fasilitas negara Termasuk Itu juga Pak Sani Karena memang Jabatan Dependif Beliau adalah Wakil Gubernur Kalau Pak Sudirman Memang tidak Sedang menjabat Sudah pensiun Dari Angkatan Persenjata Republik Indonesia Nah Yang menariknya Disini adalah Kan sulit nih Melepaskan Seorang figur Tadi Dari predikat Sebagai kepala daerah Tadi Nah Apakah ini Melekat Ataukah Secara berani Pasangan calon Tadi menyampaikan Bahwa kami ini Benar-benar calon Kami hari ini Cuti Dan kami Tidak menggunakan Fasilitas negara Bang Padri dulu Tapi jangan Dia jawab sekarang Karena ada Pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Disini Pemirsa Kembali Bersama orasi Semua bisa bicara Disini Disini Oke Tadi sempat terputus Bang Terkait dengan Yang menariknya adalah Hari ini Kedua kandidat Ini yang calon gubernur Dan kedua pasangan calon Itu adalah Incamban Dan hari ini adalah Cuti Di luar tangguhan negara Tentu rentan dong Dengan memanfaatkan Fasilitas negara Nah ini bagaimana Menyikapi Dengan kondisi ini Apakah berani Saya terang-terangan Bahwa kami ini adalah Sedang masa cuti Dan kami tidak Menggunakan Fasilitas negara Ya Baik Bang Desi Begitu Bang Romy Sudirman Mendaftar di KPU Dan sah sebagai calon Ya Dan ini masyarakat Provinsi Jambi Sangat bersyukur Kita tahulah Bagaimana Lika liku Seorang Romy Haryanto Bangkit Tenggelam Bangkit Tenggelam Dalam urusan Partai Politik Dan ini Semuanya menangis Terutama rakyat Yang pecinta Romy Ya Kenapa saya katakan demikian Karena ini adalah Rakyat PS Penguasa Hari ini kami sadar Kami melawan penguasa Nah terkait dengan persoalan Kendaraan tadi Dan kami pastikan Bahwa Bang Romy ini Begitu Dia Keluar dari Apa namanya Cuti Dia keluar dari rumah dinas Dan membawa semua peralatan Dan ini bukan seremonial Seperti kandidat lain Dan ini benar-benar dia keluar Dan mobil dinas ditinggalkan Dia itu dipakai oleh Dan bukan PJ kan disana Dipakai oleh Saudara Kurobi Sebagai wakil Ya Artinya kami menyadari Bahwa semua Beliau sangat menyadari Bahwa semua Fasilitas negara Harus ditinggalkan Dan beliau hari ini Berhijrah ke Jambi Yang kebetulan juga ada rumah di Jambi Dan semuanya pakai Fasilitas Pribadi tentunya Dan inilah doa Rakyat Provinsi Jambi Ya Jatuh bangun Bang Romy dalam pengurusan Partai Politik Dan kami optimis Karena pencapaian hari ini adalah Tingkat kepuasan publik Terhadap Harisani ini ada di angka 37% Itu real Dari LSI Nah sisanya adalah Orang yang tidak suka pak Dan inilah akan kami rebut Hati rakyat Dan bang Romy selalu mengingatkan Kita tidak boleh menyerang Kita tidak boleh Urusan pribadi Kandidat lain Kita bagaimana mengambil hati rakyat Dan menjawab tantangan Kebohongan publik Yang selama ini terjadi Selama Jambi mantap Dan saya berada di dalam itu Apa itu? 2 miliar 1 kecematan Bohong Pertama Yang kedua Ini adalah Program seribu toer yang belum juga terjawab Insya Allah Makanya yang dikatakan tadi Bang Romy tidak berjanji Mulu-mulu Apapun persoalan yang hari ini Kami hanya menampung Dan itu masuk dalam program Dan insya Allah masuk dalam Ketika beliau terpilih nanti Akan masuk dalam RPJM Rencana pembangunan jangka benengah Dalam rangka Pemulihan ekonomi masyarakat Termasuk Batubara Semua ingin Merasa Akan hidup di Batubara ini Mulai dari Sopir Warung Kemudian UMKM Ini akan hidup di Sekitar Batubara ini Dan inilah regulasi yang akan dibuat Dengan konsekuensi satu Pengambil kebijakan Jangan bermain Batubara Anak Istri Adik Tidak boleh bermain di Batubara Itu Sehingga mendapatkan pemimpin yang benar-benar Dari aspirasi rakyat sendiri Itu kira-kira komentar kami Terima kasih Terima kasih Bang Padli Bang Boho Silahkan Bang Yang terakhir menarik Saya setuju Penguasa tidak boleh bermain Batubara Ya kan Penguasa hanya mengurus Batubara ini Terkait dengan regulasi Memfasilitasi agar Industri ini bermompat Untuk rakyat Saya setuju itu Kemudian yang kedua Terkait dengan Fasilitas Berbicara fasilitas Misalkan Kita juga punya komitmen itu Saya kira Itu adalah Regulasi baku Yang tidak boleh kita langgar Yang tidak boleh kita langgar Dan Alhamdulillah Ketika ditetapkan juga Pak Haris dan Pak Sani Langsung meninggalkan rumah dinas Rumah dinas Meninggalkan fasilitas Kendaraan dinas Selain sebagainya Ini regulasi yang Normal yang wajib kita patuhi Terkait dengan beberapa Saya ini Tidak tahu nih Kalau berbicara terkait program Saya agak bingung Karena apa gitu loh Kita berbicara Batubara sudah saya jelaskan Bagaimana Ketika Batubara ini berjalan Pertumbuhan ekonomi Jambi Ini bisa sampai 12% Misalkan Tapi ketika ini tidak berjalan Pertumbuhan ekonomi juga drop Nah saya kira Tugas pemerintah adalah Bagaimana menjaga Keseimbangan ini Bagaimana masyarakat bisa nyaman Perekonomian bisa meningkat Investasi juga terus berjalan Karena kita tidak mungkin Membangun daerah itu Tanpa investasi Tidak mungkin itu Ya kan Nah kemudian Berkaitan dengan Apa namanya Kandidat kita yang Masa ladu misake Pas ngelacam Ya saya jujur aja Saya tidak tertarik Untuk berdebat itu Tapi yang pasti hari ini Misalkan Bagaimana rakyat miskin Itu sangat berterima kasih sekali Ketika rumahnya dibedah Ya kan Yang selama ini Mereka hidup dalam susah Ya kan Kita kan mungkin Jumlahnya ini Mungkin ya Tidak sebanyak Jumlah kita Pada umumnya Tapi kaum minoritas ini Juga butuh perhatian Maka dumi sake ini Targetnya adalah Memang keluarga-keluarga kita Yang kita anggap Kurang mampu Ya kan Tidak mungkin dumi sake Bisa menjangkau bang padli Beliau mantan anggota dewan Ketua peraksi PAN Ya kan Yang dulu juga PAN itu juga Alharis Program-program Alharis itu Penyokong utamanya adalah Dari PAN Dan beliau ketua peraksinya Ya kan Mungkin hari ini Setelah tidak menjadi dewan Mungkin ada pikiran lain Yaitu tentu Hak beliau gitu kan Tapi selama menjadi dewan Beliau adalah Bung 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 Saya kembali ke jalan yang benar Alhamdulillah Ya kan Nah itu saja gitu loh Masalahnya Terkait dengan Tapi saya betul-betul Merasakan melihat di lapangan Misalkan Bagaimana Keluarga kita yang Rumahnya tidak layak Saya mohon maaf Mungkin kita-kita yang ada di sini Pemerintah yang mendengar ini Kita memiliki rumah Minimal kalau hujan Tidak bocor Apalagi banjir Tapi masih banyak sekali warga Jambi Yang ketika hujan itu Tidak hanya bocor Tapi banjir Nah ini menjadi perhatian kita Ini memang tidak mampu Menjangkau mayoritas masyarakat Jambi Ini menjangkau minoritas Minoritas ini Juga tidak boleh kita abaikan Kemudian bagaimana kita ingin Membangun sumber daya manusia di Jambi Beasiswa para dosen kita berikan Karena membangun sumber daya manusia itu Tidak bisa instan Tenaga pengajarnya harus kita perhatikan Kualitas SDM tenaga pengajarnya itu Harus jadi prioritas Membangun sumber daya manusia itu Hari ini jadi gubernur Besok kita berharap orang Jambi pintar Semua tidak mungkin Ini yang harus kita persiapkan Dan membangun sumber daya manusia ini Akan terus dilakukan Karena ini menyesuaikan dengan perkembangan Dengan perubahan Dengan kepesatan cepatnya kemajuan teknologi Dan lain sebagainya Saya kira ini beberapa program yang Lagi-lagi mohon maaf Nanti ada kesan Kalau saya berbicara terkait Tanjung Jamung Timur Enak lah kita ya Apalagi dalam situasi kontestasi ini Lebih kepada Ya kita ingin bagaimana program ini Bisa dilanjutkan Dan sekali lagi Terkait dengan satu pernyataan Misalkan Ini terpaksa saya sampaikan Terkait pernyataan Tentang penindasan Saya juga bingung ini Siapa yang nindas Dan siapa yang ditindas Berbicara misalkan Langkah-langkah partai politik Yang kami tahu dari pihak kami Hampir seluruh Ketua partai politik Tingkat provinsi Jambi ini Itu datang ke kandidat kita Menawarkan partai politik Untuk dijadikan kendaraan Untuk kembali maju Ya kan Menawarkan Dia hadir gitu loh Dan tentu Bagi Pak Alharis Semua partai ini Saya mohon maaf Misalkan dulu Pak Sultan Adil DPR RI Pak Haji Bakri DPR RI Kemudian ada Apa namanya Di PKS Kemudian ada Demokrat Yang Bupati Bunga Mereka semua datang gitu loh Berlomba-lomba Menawarkan partai ini Untuk digunakan Bagi Haris Sani Untuk dua periode gitu loh Ya kan Nah kalau kemudian Kami juga tidak pernah mengatakan Ada satu atau dua partai politik Yang tidak mau mendukung kami Tami tidak mengatakan Kami ditindas gitu loh Ya kan Nah Berbicara penguasa Kita ini sama-sama penguasa Kalau narasinya penguasa gitu loh Ya kan Yang satu Bupati Tanjung Jabung Timur Sekali lagi Tidak usah saya ceritakan lah Gimana Tanjung Jabung Timur Air bersih Jalan Fasilitas pendidikan Fasilitas kesehatan Kantor Bupati itu sendiri Kondisinya gak perlu saya ceritakan lah gitu loh Karena itu Nanti tidak akan baik Tapi berbicara penguasa Masa ada penguasa skupnya kecil Ya kan Bang Romi itu Berapa periode jadi Ketua DPR Tanjung Jabung Timur gitu Dua periode jadi Bupati Itu juga penguasa Pak Ya kan Itu juga penguasa gitu Ini persoalan misalkan Apakah keyakinan di masyarakat Nanti akan memilih pasangan 01 Pasangan 02 Bagi kami sih tidak ada persoalan Bagi Pak Haris dan Abdul Wasani Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian Tapi bagaimana proses ini diikhtiarkan Untuk kemaslahan umat Agar Jambi ini menjadi negeri yang Badatun, toyibatun, warmatun, kopur Semuanya kembali kemasa Tidak ada pemaksaan bagi masyarakat Untuk memilih 01 Memilih 02 yang jelas Selama kurang lebih 3 tahun Setelah mengatasi kopis ini Beliau berdua bekerja Kemudian pekerjaan ini Tidak bisa setak Tidak bisa berhenti gitu loh Kalau ingin Jambi ini berkembang dan maju Contoh tadi Kita berbicara batubara Harus ada keseimbangan Antara usaha Antara masyarakat Demi menjaga ekonomi Kita gak bisa kita membangun negeri ini Tanpa investor Tanpa investasi gitu Iya kan Nah ini yang Yang keberlanjutan ini Yang akan kita tawarkan kembali Ini sudah hampir finish ini Sudah hampir finish Tindak lanjut Jalan khusus batubara ini Sudah dimulai oleh Waharis Padahal perencanaannya dari 2012-2013 Ini sudah ditindak lanjuti Hampir finish gitu Nah saya pikir itu yang Coba kami tawarkan Kepada masyarakat Persoalan bagaimana ke depan Masyarakat menikah bagi Waharis Dan Pak Abdullah Sani Beliau berdua ini Bekerja secara ikhlas Bekerja dengan penuh keyakinan Dan keimanan Mereka tawarkan program Kepada masyarakat Tentu yang memutuskan masyarakat Dan takdir yang ditentukan oleh Allah SWT Jadi tidak ada Penindasan Penguasa dan sebagainya Insya Allah sifat-sifat ini Jauhlah dari mereka berdua Insya Allah Terima kasih Oke baik Terima kasih Bang Boho dan Bang Padli Oke Ada tanggapan Bang? Tanggapannya sedikit saja Ini berbicara penguasa Saya tidak bicara penindasan tadi Tidak ada yang ditindas disini Cuma bedanya adalah Ketika kita kembali ke belakang Insya Allah Romy Haryanto Dua peru dia menjadi Bupati Tanju Jabuti Mau tidak meninggalkan hutang Sementara Alhari Seduluh menuju gubernur Dia meninggalkan hutang Di Kabupaten Merangin Kalau kita balik ke belakang Itu tidak usah Artinya masyarakat Ini penting Karena sudah boleh dibantah Iya kan Hutang itu Tanda orang berpikir Tentang pembangunan Bicara defisit Boleh dicek 2002-2003 Tidak ada provinsi Tidak defisit Oke Sekarang begini Saya ada di DPR Badan Anggaran 5 tahun Pak Di zaman Pak Rory itu Tidak ada yang namanya defisit Tapi 3 tahun Di zaman pemerintahan Haris Sani Saya pastikan ini defisit Karena apa? Karena saya ikut menghitung Pak Kalau Adinda kami bawa gak ikut menghitung Saya gini Walaupun saya tidak ingat menghitung Jadi intinya adalah Kita harus realistis Kalau seandainya anak sekolah Tiga kali berturut-turut Lapor merah Ya sudah lah Bercet tinggal kelas Bang Padli juga harus jujur 2021-2022 Gubernur dilantik Itu berapa persen dana ditarik ke pusat Untuk recovery COVID Harus jujur gitu loh Ya kan Ini badan anggaran Dari ketua praksipan Yang dulu mendukung Harisani Benar Kenapa selama 3 tahun itu Sudah gantian kita Saya belum Belum Kenapa selama 3 tahun itu Bang Padli diam Ketika tidak menjadi DPR lagi Bang Padli bersuara gitu loh Oke saya jawab Silahkan Oke Saya sudah kasih tahu pemerintah Ini tidak mungkin Multi-air mau kau buat ini Ya Namun Ya tentu secara politis Ada kepaksaan di sana Dari sisi partai Kita Ya mohon maaf Kalau bisa Mencaplak bahasanya PDIP Kita petugas partai Saya ketua praksi pak Dan saya yang tukang lobby Ini semua Tetapi saya sebenarnya Dari awal Kalau bicara dari hati Bung ini Ini saya tidak setuju Harus memaksakan kehendak Berhutang lagi Kenapa Karena ini harus Multi-air 3 tahun Nah artinya Harisani gagal Dalam hal perencanaan Dulu saya tanya Sanggup 3 tahun Sanggup Pak Sanggup Pak Ketua Ini sebagai Ternyata hari ini 2024 Masyarakat silahkan tonton Ya Itu Islamic Center Belum selesai Itu yang namanya Apa namanya GOR Sport Center Belum selesai Dan saya ingatkan Dewan yang lama Jangan mau lagi Ini bahaya Ini harus diaudit dulu Dengan sekian 1,2 triliun Ini semuanya adalah Multi-air Ada di 5 Pekerjaan Mungkin Ini tidak Tidak begitu Paham Tapi makanya saya paham Jadi urusan begini Ajak saya berhutang Senang betul saya pak Kenapa Saya ada di dalam ini Jadi mana yang benar Mana yang tidak Saya tahu Justru hari ini Saya harus menembus Dosa saya Kepada masyarakat Provinsi Jambi Saya harus menangkan Romi Harianto Sudirman Iya Saya hanya heran saja Kok sudah tidak jadi DPR Baru bicara idealis gitu loh Kenapa kalau dulu Kalau bicara hati norani Siapapun manusia Berbicara hati norani Berbicara kemanusiaan Dia akan berbicara Waktu itu Ya kan Kenapa takut Misalkan jabatan hilang Kalau berbicara idealis Misalkan seperti itu Itu satu Ya kan Kalau mungkin dulu Bang Padli bersuaranya Ketika masih menjadi DPR Oh beda ceritanya Tapi sudah tidak jadi DPR Ya itu hak Bang Padli Terkait dengan beberapa Program multius Ini masih ada waktu Multius itu sudah selesai kan Tiga tahun Sampai nanti Desember Tidak bisa kita menjustifikasi Oh stadion tidak selesai Islamic center tidak selesai Ya kan Hari ini memang belum selesai gitu loh Tapi Itu kan subjektivitas Subjektivitas Nanti kalau mau melihat selesai Atau tidak hanya di Desember Harus objektif Jangan gara-gara Pilkanda Langsung menjustifikasi orang Tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Sementara kontraknya masih sampai Desember Ya nanti kita lihat Desember gitu loh Hari ini terus berjalan Progresnya cukup baik Yang melaksanakan saja optimis Kenapa kita dari luar jadi pesimis Bagaimana kita membangun negeri ini Dengan pesimistis Bagaimana kita ingin maju dan berkembang Kalau pesimistis yang kita majukan gitu loh Kita harus optimis dong Uang masih kerja Masih berjalan Yang ngerjakan optimis Kalau dari luar cuap-cuap Ngatakan Tidak selesai Tidak selesai Waktu masih ada gitu loh Terima kasih Wah ini enggak seduh Ini Bang Padli Bang Padli dan Bang Bohok Nah itulah realitanya Bahwa Dalam proses belkada ini Kesiapan untuk menjadi kunci Dan tentu kesiapan ini Harus dipertahankan Dan diperkuatkan Seperti yang pada akhirnya Pemilih yang akan menentukan nantinya Dan ada pertanyaan kunci ini Bang Kepada keduanya ini Masa kampanye sudah masuk Kemudian strategi kampanye Pasti jalan ini Kita terdiri dari 11 kabupaten kota Yang ingin kami gali kepada Abang-abang berdua ini Terkait mapping Kira-kira dari 11 kabupaten kota ini Bagi Bang Romy dan Bang Sudirman Bang Haris Sani Daerah mana saja Dari mapping yang sudah dibuat itu Yang akan menjadi lumbung suara Sehingga kampanyenya Itu akan dijualkan di daerah-daerah tersebut Tapi jangan dijawab dulu Karena pesan-pesan yang ada Mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara disini Baik Bang Ini pertanyaan pamungkas sebenarnya Dari dialog kita ini Kampanye itu penyampaian visi-misi Dan disertai dengan ajakan Dan tentu ada audien Dan ini juga pasti Ada skema mapping Yang disiapkan oleh masing-masing Kepasangan calon Dan kalau tidak keberatan Ini bagian dari strategi Publik yang ingin tahu nih Basis-basis ataupun mapping yang mana Yang menjadi sasaran tembak Di masa kampanye ini Ini sudah dibang bawa lagi Terima kasih Mapping politik Pasti kita lakukan Tapi bagi kita Bukan itu yang paling penting Bagi kita Bagaimana selama kampanye ini Kita bisa berkunjung Ketengah masyarakat Bersilaturahmi Menyampaikan yang sudah dilakukan Dan yang akan dilakukan Itu yang kita lakukan Terkait dengan pertanyaan Misalkan wilayah mana sih Yang menjadi prioritas Bagi Harisani Jambi ini satu Semua wilayah itu penting Semua masyarakat itu penting Semua kepala yang ada Di proses Jambi ini Menjadi penting bagi Harisani Tidak ada membedakan Wilayah satu dengan wilayah lain Karena semua wilayah Memiliki karakteristik Dan memiliki persoalan Yang memang butuh perhatian Dan ini tentu Akan terus Kita lakukan Dan konsep keberlanjutan Agar program ini bisa bermanfaat Ini kita tawarkan Proses keberlanjutan Terkait hal-hal yang sudah dilakukan Saya kira itu saja Bung Desi Terima kasih Terima kasih Bang Padli Baik Bung Desi Sebagaimana kita ketahui Provinsi Jambi ada wilayah barat Ada wilayah timur Dan kami optimis Pasangan calon kami Romy Haryanto ini Berada di wilayah timur Ya Kalau kita bisa kalkulasikan Antara barat dan timur Ini adalah 60-40 pak 60 pemilih itu ada di wilayah timur 40 ada di wilayah barat Kita mengetahui dengan keberhasilan Romy selama ini Di Tanjung Jambung Timur dan Barat Ya Karena ini adalah Dua daerah yang sama Dan kami optimis Termasuk kota Jambi Lahir Besar Dan bagaimana dia sekolah Di provinsi di kota Jambi ini Bang Romy ini saya optimis Ini menguasai wilayah timur Itu Kemudian wilayah barat Insya Allah kami juga menjanjikan Bukan menjanjikan Kami optimis Ketika dia jadi nanti Ada di beberapa daerah Perwakilan daerah Masuk di dalam kabinet Daripada Romy Sudirman Optimisme di wilayah barat Dengan perwakilan Contohnya Kerinci Ingat masyarakat Kerinci Kita ada 5 orang Kabinet Romy Haryanto ke depan Putra putri Kerinci terbaik Kerinci sungah penuh Akan menjadi Masuk dalam kabinet Romy Haryanto di provinsi Jepi Dan kita optimis Wilayah barat juga kita menangkan Terima kasih Oke Asiknya disini Kedua-duanya sama-sama optimis Dengan cara pandang Yang berbeda Ada lagi bang Yang mungkin masih Menjadi penasaran nih bang Bang Boho dan bang Padli Segmentasi pemilih Kalau kita pinjam istilah KPU Kan ada segmen Pemilih pemula Ada segmen Pemilih Perempuan Ada segmentasi Pemilih terpencil Nah bagi pasangan calon Kita ini Apakah juga menyentuh segmen-segmen itu Atau mungkin punya strategi lain Ya dalam hal misalnya Apa Segmen yang menjadi sasarannya Bang Padli dulu Sederhana saja saya rasa Bung Romy Karena ini adalah Calon yang benar-benar dimina Di Angkat dari rakyat Dan diperintahkan oleh rakyat Untuk memimpin provinsi Jambi Kami optimis Di semua kalangan Baik itu kalangan muda Generasi Z Milenial Terutama Adalah Kaum masyarakat Yang ekonomi menengah ke bawah Dan kami optimis Menaruh harapan semua Kepada Romy Harianto Kedepan dalam membangun provinsi Jambi Itu saja Bang Boho Yang pertama Waharis lahir dulu dari Nol Menjadi gubernur Dan Alhamdulillah Memang 2020 itu Beliau terpilih Melalui persaingan yang sangat sengit Melawan penguasa Melawan Income Band juga Walaupun sama-sama tingkat kabupaten Alhamdulillah Berkat Keyakinan masyarakat Berkat Petunjuk Dan perlindungan dari Allah SWT Ridha Allah Beliau Diamanahkan untuk memimpin provinsi Jambi Kemudian lalu apa strategi 2024 Saya kira tidak jauh Bagi beliau Seluruh segmen itu Menjadi penting Karena seluruh segmen itu Sudah Beliau pikirkan Bagaimana terakomodasi Dalam program-program Yang kita laksanakan Karena seluruh Sisi masyarakat ini Kan yang kita butuhkan Adalah kesimbangan Tidak bisa kita menginjak Yang bawah Kemudian yang angkat Kita atas Yang di atas juga Tidak boleh kita tarik ke bawah Ya kan Bagaimana kita menjaga Stabilitasnya Yang bawah ini Yang penting kita angkat Dalam proses pembangunan ini Tidak bisa hanya lihat Dari satu sisi Tidak hanya bisa dilihat Dari orang per orang Tapi bagaimana Provinsi Jambi ini Dengan 3 juta penduduk 144 kecamatan 1.600 lebih desa 53 km persegi Ini pembangunannya Bisa bersenambungan Bisa kita jaga Keseimbangannya Prinsip inilah yang Beliau kedepankan Sehingga tidak ada Di Jambi ini Yang terinjak Yang diangkat berlebihan Bagaimana kesimbangan Itu beliau jaga Terima kasih Oke terima kasih Tepuk tangan dong Buat kita semua Teman-teman sekalian Terakhir bang Sebelum masuk ke Closing statement Ada Masing-masing 2 menit Masih ada waktu Debat Debat ini menjadi Bagian Kampanye Dan nanti Akan ada 3 kali Debat rencananya Oleh KPU yang akan Memfasilitasi Berdasarkan Pengalaman Feelpress Debat ini cukup Mempengaruhi Segmentasi Pemilih Mempengaruhi Mindset Pemilih Yang pada akhirnya Setelah melihat Debat seperti ini Ada tidak persiapan Khusus Atau tema khusus Ataupun mungkin Yang menjadi Poin penting Yang akan disampaikan Pada debat itu nanti Oke bang Bawa dulu Saya kira Saya sepakat Bahwa Debat ini menjadi Penting Bagi saya Bukan Saya lihat Dari sisi Mempengaruhi Pemilih Tapi bagaimana Debat ini bisa disaksikan Oleh seluruh masyarakat Itu yang paling penting Itu yang paling penting Saya tidak bisa Saya tidak ingin Berbicara elektoral Nanti kesannya Memaksa masyarakat Untuk memilih Tapi debat ini Menjadi sarana Bagi kandidat 01 maupun 02 Untuk menyampaikan Kepada masyarakat Terkait dengan persiapan Saya kira normal Normal saja Saya meyakini Itu normal Normal saja Dan pada prinsipnya Nanti kita akan Mengikuti Karena nanti kan Sampai hari ini Regulasi Juklak Juknis dari KPU Kan belum ada Jadi kita tidak bisa Berbicara banyak Setelah itu ada nanti Baru bisa kita sampaikan Sesinya berapa sesi Gitu kan Siapa nanti Yang akan menjadi moderator Topiknya apa Saya kira Kami tidak bisa Meraba-raba Pada prinsipnya Tentu ketika ruang Debat nanti dibuka Harisani Insya Allah siap Menyampaikan gagasan Kepada masyarakat Dan bagi kami Sekali lagi Bukan persoalan Epek elektoral Yang kami harapkan Tapi bagaimana Media ini Bisa menjadi Saluran penting Bagi demokrasi Di Provinsi Jambi Bagi masyarakat Di Provinsi Jambi Sehingga masyarakat Bisa mengetahui Secara meluruh Menyeluruh Tentang sosok kandidat Karakter kandidat Bagaimana nanti Penampilan kandidat Itu masyarakat Akan menilai Dan apa program Yang akan disampaikan Nila kandidat Jadi terkait persiapan Khususus ya Baik Waharis Maupun Bang Romi Kan udah biasa debat Bang Romi Dua kali jadi Bupati juga Sudah pernah debat Waharis Dua kali jadi Bupati Satu kali jadi Gubernur juga Udah biasa debat Jadi ya Tidak ada persiapan Khusus lah Mengalir saja Baik terima kasih Bang Padli Baik Bang Desi Karena kandidat kami Ini adalah Kandidat yang merakyat Semua aspirakyat Mulai dari Ujung Jabung Hingga Telun Yang berasap Di Kabupaten Kerinci Semua sudah ditampung Pertama Dan kelebihan Bang Romi Satu lagi Dia mau menerima Masukan Terutama saya lah Yang ditunjuk oleh Bang Romi Sebagai ketua tim Pemenangan Provinsi Jambi Ketua tim Harian Pemenangan Beliau banyak Kita berikan Masukan Dan beliau menerima Dan ini asiknya Seorang Romi Dan saya tidak Menganggap Dia seorang pejabat Yang wah Tetapi bagaimana Saya seolah-olah Ini berteman Dan semua Saya rasa Adik-adik ini Semua dia bertemu Jadi Kalau persoalan debat Tidak ada yang Spesifik yang harus Kita siapkan Dan kami optimis Dalam membangun Tanjo Jabung Timur Kemarin ini Dua periode Dia sudah Berpengalaman tentang itu Apalagi berbicara Persoalan Partisi Interest Ini adalah Petrocina Satu-satunya Bupati di Provinsi Jambi Yang berani Menghantam Bagaimana Petrocina Harus membayarkan Harus mengeluarkan Apa namanya CSR Yang hari ini Sudah dimakti oleh Tanjo Jabung Timur 200 miliar rupiah Tidak ada Kepala daerah lain Yang berani Nah ini salah satu contoh Kemudian Terkait dengan wakil Wah Seorang Jenderal Bintang Tiga Saya rasa Dengan Pangdam Bukit Barisan Kemudian Pernah di devisi ini Di kementerian Pertahanan Keamanan nasional Tentu Beliau sangat paham Bagaimana Retorika Daripada Permasalahan Yang ada di Provinsi Jambi Itu kira-kira Jadi tidak ada yang spesifik Mengalir saja Satu yang perlu diingat Bung Desi Bang Romi ini Sangat suka Diberikan masukan Sambil bergurau Sambil ngopi Merokok Kita bisa ngasih masukan Terima kasih Oke terima kasih Tepuk tangan Untuk kita semua Tanpa terasa Kita sudah sampai Di penghujung Dialog Bang Padi Dan Bang Boho Rasanya Kita butuh Closing statement Dari masing-masing Kita semua Terkait dengan Konklusi dari Kesiapan kita Untuk pilkada ini Untuk menang Dan untuk kalah juga Bang Padli dulu Kena pasangan Nomor urut satu Baik Seorang pemimpin Mulai dari rahim Seorang ibu Di lawful mahpus Namanya Tanggal sekian kau mati Tanggal sekian kau menjadi pemimpin Tanggal sekian kau jadi ini Itu sudah ada Ketika kita harus percaya Dengan agama Nah hari ini Rumi menyadari Bahwasanya Lika-liku Jatuh bangun Seorang petahana Mau memberong partai Dengan wacana Menjadikan Lawan kotak kosong Dan ini Benar-benar Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menghadirkan Daripada General Bintang 3 Harus mendampingi Dan ini doa rakyat Provinsi Jambi Kami optimis Ya Doa rakyat ini adalah Suara rakyat adalah Suara Tuhan Jadi dengan keberanian hari ini Melawan seorang petahana Dengan optimis data Yang kami pegang 37 persen masyarakat Provinsi Jambi Tingkat kepuasan Kepada Allah Haris dan Sani Artinya Secara teori politik Bahwa Ketika penguasa Di bawah 50 persen Berarti gagal Dalam memimpin Suatu provinsi Maka siapapun penentangnya Barisan sakit hati Barisan tidak senang Barisan yang tidak dapat Selama ini Barisan rakyat jelata Yang tidak dapat apa-apa Tentu akan mendapatkan Memilih pemimpin-pemimpin Baru ke depan Kecoa Lilawan ada tiga Mungkin ada pilihan lain Dan suara terpecah Dan kami optimis Dengan data yang kami miliki hari ini Insya Allah Romy Sudirman Pemenang di 2024-2029 Terima kasih Oke Tepuk tangan Oke silahkan Bang Asan Mabruri Ini penting juga Yang pertama saya meluruskan Kita juga punya data LSI Ya kan Nanti bisa kita Selain ini kita buka aja LSI kan ada dua juga Data LSI kita itu 67 persen Masyarakat Jambi itu Sangat puas Dengan Kepemimpinan Haris Sani Itu data Data yang kita buka LSI juga Kemudian Prinsip Hidup dari Bapak Haris Dan Bapak Sani Itu tadi Beliau selalu mengatakan Dalam hidup Kita harus berpegang pada Ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ini sebuah prinsip Yang mereka berdua pegang Apa itu Dalam mengembankan amanah Dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari itu Berbuatlah untuk duniamu Seakan kamu hidup selamanya Cerminan dari Sungguh-sungguh Ketika Diberi amanah Dijalankan dengan Sungguh-sungguh Berbuatlah untuk Akhiratmu Seakan kamu akan mati besok Itu saja Prinsip dari Beliau berdua Terima kasih Kepada seluruh Pemirsa JAK TV Terima kasih Dan mohon maaf Apabila Perkataan kami Malam hari ini Ada yang kurang berkenan Sesungguhnya Kelemahan itu Adalah kelemahan dari kami Dan kelebihan itu adalah Milik Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Satu detik saja Satu Pesan daripada Bang Romy Sudirman Untuk Rakyat Jambi Kullil hako Walaukan namuron Katakalah yang benar itu Walaupun pahit Terima kasih Oke Rebutakan kita Kita semua Terima kasih Bang Padli Bang Bohok Sebagai Wakil dari Pasangan Peserta Pemilihan Peladaerah Untuk Gubernur Jambi Dan tentunya Ini tidak cukup Dan kita yakin Bahwa persiapan Apapun yang dilakukan Tentunya Untuk menuju Kemenangan Dan tentunya Pasti menggunakan Jalan-jalan yang Terbaik Bagi kedua pasangan calon Terima kasih Bang Selamat beraktivitas kembali Sehat selalu Karena perjalanan kita Masih panjang Dan Orasi akan selalu Mengundang Pasangan calon Dengan segmen Yang berbeda nantinya Dan insya Allah Ini juga akan memberikan Informasi dan edukasi Kepada Pemirsa Jambi Karena kita Pengen bahwa Tidak ada satu Penformasi yang tertinggal Dan sumbernya Harus langsung dari Tim pasangan calon Seperti yang kita lakukan Pada malam ini Terima kasih Bang Selamat beraktivitas Pemirsa Sebuah Kenisayaan Bahwa kepala darah itu Harus dipilih langsung Oleh rakyat Karena itu adalah Kesepakatan bersama Dalam demokrasi kita Dan tentunya Jambi menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari itu Kesiapan Pasangan calon Dengan slogan Siap menang Siap kalah Pada malam ini Sudah tersampaikan Apakah Akan terjawab Siapa yang menang Tentu setelah Tanggal 27 November November 2024 Nanti Dan itu akan menjadi Tugas Dan amanah Yang akan disampaikan Oleh masyarakat Yang terdaftar Dalam pemilih tetap Kepada masing-masing Pasangan calon Terima kasih Pemeriksa Sudah bersama orasi Jangan kemana-mana Dan tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih